What's up school fans, we'll go back to Time Out! Jadi gue mau gue tunjukin ada apa aja disini, serta juga yang pasti besok kita akan unboxing juga nih untuk silver play button, so I'm so excited about that, semoga besok bisa upload, and of course besok adalah hari minggu, kemarin gue ini salah, gue kira hari ini hari minggu loh, jadi besok ini Time Out akan libur, tapi gak masalah guys, hari ini bahasannya untuk basket, berita basketnya banyak sekali, yang pertama jelas kita akan membahas tentang Goal Estate Warriors, hari ini pasti Fancy Warriors, ini pada kesel banget, dan gue penasaran nanti reactnya flight seperti apa nih, untuk game kali ini, karena memang hari ini Goal Estate Warriors dibantai habis sama Toronto Raptors dengan score 130-77, hari ini memang Warriors bermain tanpa staff yang mengistirahatkan tailbone-nya, lalu juga Draymond tidak bermain karena ada cedera juga di jarinya dia, jari tangannya, sehingga ini sebenernya membuka kesempatan untuk banyak pemain lainnya Warriors untuk step up di pertanyaan ini, tapi ini malah kelihatan timnya malah kayak NBA G League team ya, ancur-ancuran banget, jadi memang menunjukkan juga sih, seberapa valuablenya, Staff Curry dan juga Draymond Green ke team ini, nah, gue pengen ngomong, pengen angkat satu topik, seperti judulnya adalah Kelly Oubre Jr., kita pernah satu saat di season ini, memuji dia, untuk permainannya dia, defense-nya dia, offense-nya dia, tapi ternyata, beberapa hari terakhir ini, dia membuat tingkah juga nih, di Goal Estate Warriors, kemarin setelah tidak di-trade, saat trade deadline harus bisa di-trade, guys, menurut gue, kalau memang dia bertingkah seperti ini, recently, he said bahwa, kalau dia tahun depan akan bermain di Goal Estate Warriors, dia tidak mau mulai dari bench, walaupun tahun depan, kalau Kelly Thompson kembali, dia mau tetap jadi starter, menurut gue, itu agak impossible ya, karena Andrew Wiggins pun juga ada, progress-nya bagus banget bersama Goal Estate Warriors season ini, and of course, I think, lebih bagus Wiggins, seperti Kelly Oubre Jr., kayaknya ya, dan, setelah dia bertingkah seperti ini pun, dia gak bisa menunjukkan di pertandingan, kalau dia tuh adalah pemain yang bagus, dan juga mungkin bisa mendapatkan respect dari pemain Warriors lainnya, dimana hari ini, dia plus minus-nya itu paling tinggi, yaitu minus 32 untuk timnya, dan dia dalam 18 menit, itu hanya mencetak 9.3 dari 11, dan juga yang pasti dia melakukan 2 turnovers, ini malah kesempatan besar banget, untuk dia bisa menunjukkan bahwa dia ya, apa yang dia katakan, kalau dia tuh layak sekali untuk jadi seorang starter, tapi kalau di pertanyaan seperti ini, wah agak susah sih dia menjadi seorang starter next season ya, apalagi Joel Ikep juga udah berkorban banyak nih, mengeluarkan uang banyak loh, sekitar 80 juta USD hanya untuk mendatangkan seorang Kelly Oubre Jr. bermain di Warriors Town ini, jadi gue harapkan Kelly Oubre akan get his act together, dan juga bisa bermain bagus lah untuk Warriors ke depannya, dan ini, hari ini si Steve Carr udah pusing ya, mau ngapain tadipun, di akhir quarter ketiga itu, timnya di outscore men, sama Pascal Siakam and Gary Trent Jr., dimana kedua pemain tersebut udah mencetak 60 poin, sedangkan Warriors baru mencetak 56 poin, kekalahan paling besar sebenernya di NBA itu adalah 68 poin, itu terjadi tahun 92 saat Cav mengalahkan Miami Heat dengan skor 148-80, tadi itu marginnya kalo gue liatnya paling besar, kalo gak salah sempet 61 poin nih kayaknya, gue gak tau 61 apa 63, tapi kalo gue sih liat tadi 61 poin, tapi untungnya Jordan Poole dan juga James Wiseman tadi mencetak 3 poin ya, sehingga marginnya gak terlalu gede, lebih gede lagi, jadi agak turun, jadi 53 poin aja, tapi pasti Pascal Siakam hari ini dominat banget sih untuk Torrance Raptors, dengan 36 poin dan juga 7 ribau, lalu Gary Trent Jr. nih, wah on fire terus deh, ini lawan gue nih di NBA Fantasy, dia hari ini 24 poin, dan juga plus minusnya plus 54, ini merupakan plus minus terbesar sejak look Mbamute, yang waktu itu plus 57 di tahun 2017, tapi Steph melihat timnya dibantai seperti ini, he was still having fun, tadi wah ada yang nunjukin gerakan-gerakan karate-nya kayaknya ya, di akhir pertandingan ini, dimana tadi memang smiley dan juga Chris Boucher ada sedikit tegangan, nah pertegangan lah, dorong-dorongan dikit tadi untuk rebound-nya kalau gak salah, dan tuh kayaknya tadi mau berantem, dan Steph kayak ngajarin nih, harusnya kayak gini smiley, nanti kalau lawan Chris Boucher, but hey, just gotta have fun with it, walaupun memang timnya dibantai sih, so that was really fun to see, dan mungkin adalah best highlight dari Golden State Warriors hari ini, dan berikutnya kita ngomongin Yannis nih, Yannis hari ini juga season high, dengan 47 poin untuk membawa Milwaukee Bucks mengalahkan Portland Trailblazers, dengan score 127-109, was that the easiest 47 poin for Yannis Atecikumpo? Gila sih, gue ngerasa tadi dia just walk through the Portland Trailblazers defense, dia 2 poinnya 18 dari 18, ini udah kayak main di All-Star Game ya, ini udah kayak main tengah miss sama sekali, dan Blazers defense menurut gue hari ini just embarrassing banget effortnya, dan juga, masa mereka gak buat plan sih, memang Yannis susah di stop, tapi at least bisa di slow down lah ya, walaupun gak bisa di stop, emang kayak gak ada strategi gitu dari Stodd untuk melakukan hal itu, and they just couldn't get Rundae Hollis Jefferson faster ya, harusnya kalau ada RRHJ, aduh, gue bahasa Inggris ngacau ya, Rundae Hollis Jefferson aja kita ngomongnya, kalau dia ada mungkin lebih mending kali ya defense, dan kalian berarti memang Portland katanya akan mendatangkan Rundae Hollis Jefferson di beberapa hari ke depan ini, dan Yannis ini menjadi pemain pertama sejak Will Chamberl ini, yang berlangsung mencetak 45 poin, 10 rebound, itu dalam menembaknya 85% shooting, wah ini luar biasa banget sejarah yang dibuat sama Yannis, dan ceruh hal ini juga double-double hari ini, dengan 22 poin dan juga 10 asis, dari Blazers hari ini hanya ada Damien Lutart, yang menurut gue main yang bagus dengan 32 poin, walaupun juga Robert Covington juga 18 poin, tapi ya tadi dia coba banget sih di quarter 3 untuk bawa tim yang menang, tapi ya tidak cukup untuk memerhentikan seorang Yannis sih hari ini, dan berikutnya ada Utah Jazz nih, hari ini mengalahkan Chicago Bulls dengan score 113-106, ini membuat rekord juga, 21 straight win at home, wow, that's amazing for the Utah Jazz, longest in franchise history, serta juga mereka mencetak 110 plus poin, dalam 24 pertandingan secara, ini Utah Jazz memang offense-nya gak ada obat sih, walaupun hari ini memang yang sebenarnya gak terlalu bagus ya, tapi beruntung banget sih mereka hari ini defense transisinya jelek, lalu juga tadi didominasi sama Ted Young, tapi untungnya mereka masih bisa menang, gara-gara tadi memang ada beberapa saat, dimana offense-nya mereka lagi tetap oke, dan juga Bulls-nya juga kesulitan untuk mencetak poinnya, tapi 3 poinnya Jazz hari ini sih kurang bagus banget sih, dimana mereka hanya 36% saja, dan Donovan Mitchell hari ini kembali lagi untuk Utah Jazz, setelah kembali itu absen satu game, dia gak bermain di Memphis ya, saya tahu gue karena dia masih agak trauma untuk terbang kemarin ini, jadi dia decided untuk stay di Utah, dan hari ini dia kembali, tapi hanya menembaknya hanya 7 dari 21, dan tapi untungnya ada dia dan juga Royce O'Neill tadi, yang mencetak 2 fitur yang menurut gue lumayan penting sih, down the stretch, dan hari ini dari Bulls seperti gue bilang, Ted Young hari ini dominan banget, dengan 25 poin dan juga 7 ribau, jadi tim-tim sih gue yakin banyak banget sih naksin sama Ted Young sih, dia asik banget sih Tedious ya hari ini mainnya, dan Bulls ini mengalami 6 straight losses, I don't know what happened to them, atau what's happening to them, karena gue kira main akan adanya, akan adanya Fusovic masuk, akan lebih bagus sih, tapi ternyata belum kelihatan nih, walaupun juga kita tahu main Zach Levine absen ya, tapi menurut gue hari ini, man, they played tough defense though, on the Utah Jazz, dan kayaknya tadi Billy Donovan pun juga mengistirahatkan beberapa pemain, pentingnya tuh agak terlalu lama sih, soal itu dari Utah Jazz melawan Chicago Bulls, sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers nih, wah gue meremakan Lakers nih kemarin ini nih, gue bilang mereka akan kalah, tapi ternyata mereka mendominasi, saya akan main 2 Kings dengan score 115, 94, Kuzma man, wah gila, Kuz control hari ini jago banget sih, mainnya dia mencetak 30 poin, dan juga 5 ribau, dan yang pasti, ada beberapa tweet lucu dari fans dari Los Angeles Lakers, yang pertama ada yang bilang bahwa, I wish we can shoot like this every game, dan yang kedua adalah, oh my god, finally, we learn how to shoot, karena memang hari ini 3 poinnya Lakers lebih bagus tuh, pada field goal percentage-nya, 3 poinnya hari ini 17 dari 33, dan KCP pun akhirnya nembaknya masuk guys, dimana KCP hari ini 4 dari 7, 3 poinnya, dan juga Kuzma 4 dari 7 juga, dan KCP juga double-double, 13 poin and 10 rebounds, amazing game dari KCP, Schroeder hari ini juga 3 poinnya, 3 dari 4, and of course ada Karuso yang juga 2 dari 2, untuk 3 poin shot-nya, yang lebih impressive lagi adalah defense-nya mereka, oh, they clamped down on Buddy Hilt, and of course juga De'Aaron Fox, De'Aaron Fox hari ini 5 dari 20, sedangkan Buddy Hilt 3 dari 11, 2 pemain ini combined, plus minus-nya adalah minus 43, jadi belum bener defense yang dilakukan sama pemain Lakers, walaupun gak ada bintangnya, cuma ada Kuz, selalu Schroeder and Montrose, tapi tetep nih, para pemain yang Lakers itu disiplin banget, dan ini adalah culture yang memang coba dibangun ya, sama Frank Vogel untuk timnya, dan ini pun juga masih ada Phoenix Suns nih ya, mengalahkan O.K.C. Tender dengan score 140-103, Booker, top score again, dengan 32 poin, tapi CP3 nih, had a perfect night, dengan 17 poin, 8 dari 8, serta juga 12 asis, dari O.K.C. Tender, Wotium Maledon, hari ini dengan 33 poin, awesome banget, gue baru drop dia, kalau ini di NBA Fantasy, dia malah jago banget, lalu ada Time Lord, Robert Williams, hari ini juga tampil impresif, hampir aja triple-double tadi, untuk Boston Celtics, sayang banget ya, dia 20 poin, 9 dari 9, field goalnya, lalu juga 9 ribuan, serta 8 asis, Celtics hari ini berhasil mengalahkan, Houston Rockets, dengan score 118-102, Celtics juga udah mulai bangkit lagi nih, sejak ada Robert Williams, dan Evan Fournier, juga bangkit nih, di pertandingan kali ini, di mana sebelumnya, nembaknya ancur-ancuran nih, di debutnya dia, tapi hari ini di quarter keempat nih, tiba-tiba dia mencetak 20 poin tadi, dan juga selesai, dia mencetak 20 poin, dari 23 poinnya di quarter keempat, and of course, dia juga tadi mencetak 7x, 3 poin shot di pertandingan kali ini, dan berita-berita yang sudah kita tunggu-tunggu nih, ngomongin Celtics ya, ngomongin Celtics, mantan yang pemain Celtics nih, yaitu the king of fourth quarter, akhirnya datang lagi ke NBA, yaitu, Isaiah Thomas, kabarnya akan sign 10 day contract, bersama New Orleans Pelicans, memang yang gue seneng banget sih, gue coba pengen IT, pokoknya sukses aja di comeback kali ini, gue jujur belum tau sih, berapa banyak menit yang akan IT bisa dapatkan, dengan adanya Kyra Lewis, yang sekarang juga mainnya bagus, untuk New Orleans Pelicans, lalu masih ada Eric Bledsoe, Michael Alexander Walker, dan gue harapkan sih, Sten Van Gandia, akan memberikan dia menit, at least 15-20 menit, untuk bisa dia memperlihatkan, skills-nya dia sekarang ini, dan juga kesehatan ya, health-nya dia adalah yang paling penting, kita tahu dia waktu itu, ada masalah pinggang, atau cedera, bersama Boston Celtics, gue harapkan udah sembuh total, dan IT bisa kembali lagi, seperti masa dulunya lagi, kita tahu IT waktu itu di Boston, sih jago banget ya, jadi, gue pengen banget sih, lihat IT ini, bisa balik lagi di NBA, secara permanent, because that guy is really, really good, menurut gue ya, dan juga memberikan inspirasi, untuk banyak orang sih, dimana dia nggak terlalu tinggi, tapi dia bisa mencetak, 40 point di NBA, dan itu dari IT, nah, sekarang ini ada berita juga, untuk dari fansnya, Lakers dan juga Clippers, pasti pasti happy nih, sebentar lagi, sudah bisa nonton lagi, di Stable Center, jadi tanggal 15 April, kabarnya Clippers dan Lakers, sudah mau mulai nih, untuk beberapa game saja, katanya ini akan, diperbolehkan fans untuk nonton, gue belum tahu, seberapa banyak fansnya, kalau tim-tim lain ya, ini hampir semua tim NBA, udah boleh semua sih, kebanyakan sih, 2.500 sampai 4.000 orang sih, yang udah boleh nonton ke lapangan, tapi gue belum tahu, untuk Lakers dan Clippers, tapi, hari ini juga gue seneng banget, karena akhirnya, akreditasi gue, sudah di approve, untuk menonton Clippers gue, wah, wah, ini kayak gue terlain, nonton Clippers, tahun 2019 men, akhirnya 2 tahun setelah itu, bisa nonton Clippers lagi, dimana gue akan ngeliput, tanggal 6 dan tanggal 8, tanggal 6, melawannya Carmelo Anthony lagi, oh my God, so happy banget, dimana gue bisa nonton, pemain favorit gue, ini gue udah gak tahu, bisa berapa kali lagi, nonton Carmelo Anthony, ini, so I'm gonna cherish this moment, and for tanggal 8, akan nonton CP3, dan juga Devin Buker, melawan Clippers, so I'm very excited, semoga bisa dapet foto yang bagus, nanti ya didoain ya guys, and dari MCA, hari ini ada, beberapa pemain yang, diklai for NBA draft, yang pertama, calon number one draft pick, ataupun juga number one draft prospect, yaitu, Kate Cunningham, dia sudah hired agent, tampaknya, dan juga sudah siap, untuk masuk ke NBA draft, Kate Cunningham adalah, salah satu prospect, yang paling hype season ini, karena saiznya dia, dan dia bisa main sebagai point guard, jadi, gue gak akan kaget, kalau memang semua tim, nanti akan mencoba, untuk mengejar dia, dan yang kedua, jelas ada Sheriff Cooper, ini adalah, paman yang sempat bermasalah, dengan eligibilitynya dia, di NCAA, bersama Auburn University, tapi saat dia main, jelas, keliatan banget, kalau dia adalah salah satu point guard, yang berbakat, dan gue gak akan kaget, dia adalah prospect nomor 17, untuk NBA draft season depan, gue gak akan kaget, tapi kalau dia akan masuk ke lottery run, menurut gue, dia salah satu point guard terbaik, di NCAA kemarinnya, jadi kita tunggu aja, dan ini baik-baik, lalu fansnya Sheriff Cooper ini, orang Indonesia juga banyak banget, ternyata yang juga suka, dengan permainanannya dia, lalu kita ingin pindah ke, calon pemain organisasi, tim nasional Indonesia kita, Caleb Wesson, tadi ini ada seorang, followers gue, thank you banget, gue lupa tadi namanya siapa, tapi dia udah memberikan gue, informasi bahwa, dia akan bermain untuk, 9 time, Belgian champions in a row, wah gila, 9 kali juara secara beruntun, yaitu, Ville Osten De, namanya gue gak salah baca, jadi ini Liga Belgia, kita follow aja, coba semoga ada statsnya sih, kalau kalian punya update, juga boleh DM ke gue, kasih tau, statsnya Caleb, gue tau kita kemarin, excited banget, dengan beritanya, dia sudah di Jakarta, dan dia sekarang sudah berangkat, lagi ke Belgia berarti ya, kabarnya mungkin, minggu depan, sudah bisa bermain, dia mungkin akan, menjalankan karantina mandiri, terlebih dahulu, sebelum bisa di clear, untuk bisa bermain, nantinya di Liga Belgia, excited banget, semoga dia bisa berkembang, walaupun kemarin, dia sudah bermain di NBA Jelix, salah satu Liga juga, yang sangat, bergensi lah ya, buat kita semua, kita happy banget, kalau dia nanti bisa, dinatelisasi sama tim national Indonesia, dan gue harapnya juga, Caleb bisa mendominasi nih, nantinya di Liga Belgia, dia bisa improve terus, dan kita harapnya, nanti dia bisa bermain sih, di Viva Asia, kalau nanti bulan Agustus, akan dikelar di Indonesia, di doain aja guys, agar Caleb bisa sehat-sehat aja, dan tidak cedera, dan juga bisa, terus berkembang permainannya, agar nanti bisa membantu, tim national Indonesia, kita ke depannya, oke, kali kita pindah ke prediksi, prediksi gue hari ini, 1-2, wah awesome nih, kari-kari gue meramehkan Lakers, dan juga meramehkan Charlotte Hornets, hari ini, ternyata Hornets juga menangin Jawa, tadi loh di Indiana Pacers, dan besok ada 8 game, di NBA, gak ada game yang terlalu big game banget sih, kalau gue liat, gak ada matchup yang terlalu seru, dan akhir-akhir ini juga, kayak kalau nonton game yang big, apa yang kayak tim bagus, lawan tim bagus, juga belum menemu yang terlalu seru banget sih, menurut gue ya, jadi besok, mungkin Portland akan balas dendam, besok akan mainnya lebih bagus, gue di main Portland besok minus 11,5, melawan O'KC Thunder, dan O'KC kita tau, juga udah mainin pemain-pemain mudanya semua, karena Shai udah cedera, dan Shai udah almost, for sure, probably done for the season kali ya, mungkin ya, dan juga ada Milwaukee Bucks, besok gue akan milih, mungkin Milwaukee juga akan menang back-to-back, besok ini, dimana besok mereka minus 6,5, melawan Sacramento Kings, dan terakhir gue, mereka tanya, pilih Orlando Magic, karena Orlando Magic, so far gak ada pemain yang bintang banget, dan kita tau, starternya mereka baru di, trade kemarin ini, tapi mereka menang-menang terus, jadi mungkin besok, bisa cover lah, Orlando plus 16, melawan Utah Jazz, oke, berikutnya, kita akan pindah ke Top Shoes, dimana hari ini pemain Utah Jazz, luar biasa sekali, mereka memakai sepatu dengan tema, hashtag, Autism Acceptance Day, ini gue happy banget sih, just really cool for them, untuk celebrate, this, and of course, spread great message, around the world, karena kita tau, autism ini salah satu topik, yang kita harus be aware, dan ini adalah salah satu problem, yang bener di dunia ini, kita harus bantu semuanya nih, agar bisa lebih baik lagi ke depannya, and of course, terakhir ada Anthony Simons, wah, dia pake KD3, OKC Thunder, ini one of the best shoes ever, gue suka banget dulu, KD3, dulu gue ada KD3, yang all star, one of the best shoes ever, dan berikutnya, top place, hari ini banyak sekali, slam dunk nya, kalian pasti akan enjoy banget, dimana kita mulai dari, PJ Washington nih, yang ngedang di depannya, block leader di NBA, yaitu Mal Turner, lalu berikutnya ada, Jalen Brown nih, tadi sebelum dia kembali pertandingnya, he putsch canyon martin junior, on a poster, lalu ada Julius Randall, yang lari, dalam transisi ini, fast break, lalu dia juga dunked it, with his left hand, and ada, Obi Toppin juga pake tangan kiri, kalau Obi Toppin gak kindle nih, dan juga he crushes the board, and dunked it against, the Dallas Mavericks, dan ada David Booker nih, wah David Booker nih, jarang-jarang nih, ngedang through the middle, and dunked it on the Thunder, and THT, wah ini dunk pertamanya THT gak nih, dia ngedang di depannya, Robert Woodard, hari ini, dan ada Alice Caruso, yang body, mo heartless on this one, dari yang terakhir, gue gak tau gimana caranya, Jackson Hayes, bisa menangkap, Eli Up ini, dari James Johnson, this is probably the dunk of the night, dan player of the day hari ini, jelas timeout gang, ada Ioannis, dengan 47 poin, tembakannya 18 dari 21, dia hanya misalnya 3 poinnya saja, lalu juga dia mendapatkan 12 rebounds, so, that was an easy pick, menurut gue dari NBA, sedangkan dari IBL, kemarin gue belum nonton, highlight saya juga sih, kemarin nih, Vincent Kozasi gue pilih, jadi putih of the day, dengan 20 poin, 7 dari 8 field goalnya, setelah juga dia ada 7 rebounds, dan juga 2 block shot, kemarin pelit aja, berhasil mengalahkan Bima, prekasa Jogja, gue belum update lagi, untuk IBL, kalau kalian punya update, kalian bisa tulis juga di comment section di bawah, so timeout gang, itu dulu untuk video timeoutnya hari ini, semoga kalian mendapatkan banyak informasi, dan gue tunggu untuk like-nya, dan juga gue tunggu untuk, opini-opininya kalian, dan besok, ditunggu juga untuk video vlog gue, semoga kalian akan nonton semua, jangan lupa untuk support, and of course, seperti biasa, gue mau ingatkan saja, untuk kalian yang ingin support channel ini, caranya mudah sekali, kalian cukup menonton video gue, secara full saja, so once again, thank you so much, for your amazing, amazing support, like always, and I will see you guys on Monday for timeout, peace out.